Terima kasih Anda masih di Transputermahasperling Cekop kali ini pemirsa Bupati Banyumas menjadi kandidat daerah yang akan didukung United Nations Capital Development Fund atau UNCDF Badan Pendanaan Pembangunan PBB untuk pengembangan Smart Green City Tim UNCDF diterima Bupati Banyumas Ahmad Hussein disesana Joko Kahiman beberapa hari lalu untuk berdiskusi terkait program-program apa yang akan didukung di Banyumas Tim juga berkunjung ke area belakang rumah dinas bupati yang dilanjutkan ke TPST Kedung Randu dan TPA BLE Kalibagor untuk melihat langsung proses pengelolaan sampah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Junaidi menjelaskan bahwa kunjungan UNCDF ke Banyumas untuk melihat langsung pengelolaan sampah dan menggelar sejumlah diskusi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain dengan Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Dinas Lingkungan Hidup juga Perusda Banyumas Investa Majaya Jadi dari hasil kunjungan UNCDF Banyumas dinilai oleh tim siap menjadi kandidat mewakili Indonesia dalam rangka untuk smart green ocean cities jadi kota yang di ASEAN yang dianggap paling smart terkait dengan khususnya di bidang waste management terkait dengan peningkatan kapasiti Kabupaten dalam rangka untuk menindaklanjuti atau meningkatkan bisnis yang sudah berjalan di Banyumas khususnya terkait dengan pengelolaan sampah karena di pengelolaan sampah ini kan ternyata ada bisnis yang sangat menyuruhkan HDF, ada BPJP, ada Puffing, dan lain sebagainya dengan adanya program ini harapannya memang Banyumas menjadi smart city khususnya di bidang pengelolaan bersama tim UNCDF yang hadir dalam kunjungan adalah advisor UNCDF Fakri Karim manager program UNCDF Senko G. Dorji bersama advisor UNCDF lainnya Paul, Eni, dan Abdullah Sin Bupati Banyumas Ahmad Hussein berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas dipilihnya Banyumas sebagai pilot proyek advisor UNCDF Fakri Karim menjelaskan bahwa agenda kegiatan UNCDF di Banyumas adalah diskusi pengembangan pengelolaan sampah yang selama ini sudah ditangani oleh masyarakat dan juga terkait dukungan pendanaan bagi daerah yang dipilih sebagai pilot proyek Smart Green ASEAN CITES atau SGAC dulu bulan lalu kita buat scoping mission untuk melihat potensi bisnis di dalam bidang waste management di Banyumas karena waste management Banyumas kan kita tahu sudah sangat berhasil sehingga waste-nya cuma 2% datang ke landfine dan di dalam supply chain dari waste management itu ada beberapa bisnis yang sedang berjalan yang kita lihat hari ini adalah bisnis apa saja yang berpotensi untuk di-scale up dengan men-leverage private investment karena kan bisnis yang ada sekarang umumnya disupport oleh public investment tapi kalau mau kita scale up ke lebih tinggi itu harus private investment jadi diskusi kita dengan Pak Bupati, dengan BIJ, dengan Pak Jun tadi kira-kira kalau kita mau leverage private apa yang harus kita lakukan model bisnis financingnya seperti apa Smart Green ASEAN CITES ini merupakan program yang mendukung implementasi dan pencapaian kota-kota berwawasan lingkungan di Asia Tenggara yang telah menjadi prioritas ASEAN program yang dilaksanakan oleh UNCDF dan didanai oleh Uni Eropa ini mendukung negara anggota ASEAN di tingkat kota, regional, dan nasional untuk menangani lingkungan perkotaan dan masalah tata kelola terkait perubahan iklim dengan fokus pada solusi cerdas yang dimungkinkan dengan digitalisasi dan penggunaan teknologi dari Purwokertong, Arinu Groho, Banyumas TV, melaporkan